Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 91, kemudian 93, kemudian 95, dan juga halaman 96. Di buku paket IPA kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab dari halaman 91 terlebih dahulu. Bagaimana MR dari molekul kodaswe NaHCO3 dan molekul asam cuka CH3COOH yang data AR-nya bisa kalian lihat pada tabel periodik unsur. Tuliskan jawaban kalian pada kolom ini. Oke, langsung saja. Nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Dari tabel periodik unsur diketahui ARNA23, ARH1, ARC12, ARO16. Jawabannya, MRNAHCO3 sama dengan 1 dikali ARNA, 1 dikali ARH, 1 dikali ARC, 3 dikali ARO. Sama dengan 1 kali 23, 1 kali 1, 1 kali 12, 3 kali 16. Didapat, 23 ditambah 1, ditambah 12, ditambah 48, sama dengan 84. Jadi, MRNAHCO3 sama dengan 84. Kemudian lanjut ke nomor 2. MRCH3COOH. Sama dengan 2 dikali ARC, 4 dikali ARH, ditambah 2 dikali ARO. Sama dengan 2 dikali 12, ditambah 4 kali 1, ditambah 2 kali 16. Sama dengan 24, ditambah 4, ditambah 32, sama dengan 60. Jadi, MRCH3COOH sama dengan 60. Nah, itulah jawabannya untuk halaman 91. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya di halaman 93. Ayo berlatih. Berdasarkan keterangan yang sudah kalian baca dan contoh perhitungannya, maka diskusikan dalam kelompok bagaimana konsep hubungan perbandingan tetap. Jawabannya, Hukum perbandingan tetap adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan masa yang selalu tetap sama. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Misalnya, air terdiri dari 8% masa oksigen dan 1% masa hidrogen. Itu jawabannya untuk halaman 93. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman 95. Ayo berlatih. Menurut John Dalton, 1803, Jika titik-titik unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika masa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut adalah titik-titik, maka perbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan titik-titik dan titik-titik. Langsung saja, Jawabannya sebagai berikut. Konsep hukum John Dalton. Menurut John Dalton 1803, Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika masa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu jawabannya. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman 96. Ayo berlatih di sini. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan Gai Lusak, coba kalian membuat kesimpulan konsep hukum Gai Lusak. Tuliskan jawaban kalian di buku catatan lalu diskusikan dalam kalias kelas di Pandu Guru kalian. Untuk halaman 96, Jawabannya, Konsep hukum Gai Lusak pada senyawa gas maka koefisien reaksi kimia setara dengan jumlah mol dan setara dengan jumlah volume gas. Nah, itulah jawabannya untuk halaman 96. Silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.